Dan kadang-kadang kita berpikir, kita tidak ingin itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dengan satu pandangan kita, lebih baik kita tidak mengampuni orang tersebut supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam kehidupan kita. Ketika ada akar pahit di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak merasa tenang, tidak ada damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Salam Nama Sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu daripada firman Tuhan di mana kita akan diingatkan bagaimana kita harus mengampuni dan juga kita jangan menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu serta aplikasi dalam Tuhan, kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu atau tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi dengan sesama manusia. Nah di dalam interaksi ini, kadangkala kita bisa merasakan sakit hati dan bahkan bisa membuat sebuah luka yang cukup dalam di dalam kehidupan kita. Dan secara alamiah, manusia merespon ketika kita disakiti, kita bisa menjadi marah, kecewa, dan menyimpan dendam. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai prinsip yang berbeda, yaitu kita harus bisa mengampuni dan tidak menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi alasan kita padangkala sulit untuk mengampuni orang di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah luka emosional yang mendalam. Jadi ketika kita disakiti, kita bisa timbul satu emosional yang cukup mendalam di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sulit untuk mengampuni seseorang di dalam kehidupan kita. Bahkan itu bisa menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah di mana kita memiliki satu anggapan. Bahwa ketika kita mengampuni seseorang, kita berpikir bahwa suatu saat orang tersebut bisa kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dan kadangkala kita berpikir, kita tidak ingin itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dengan satu pandangan kita, lebih baik kita tidak mengampuni orang tersebut supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebagian hal yang kadangkala kenapa kita sulit untuk mengampuni seseorang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kembali bersama-sama melihat di dalam Alkitab. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mengenai pengampunan ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terkhusus sebagai orang-orang yang percaya. Di mana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bisa mengampuni, untuk tidak menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengampuni seseorang di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan tetap akan menjadi harmonis. Tetapi ketika kita menyimpan dendam di dalam kehidupan kita, ini akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bapak-Ibu setelah surga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama melihat, apa sih dampak buruk yang akan kita dapat di dalam kehidupan kita ketika kita selalu menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Yang pasti, ketika kita menyimpan dendam, ini akan menghambat sebuah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menyimpan dendam di dalam kehidupan kita. Karena sebuah marah, karena sebuah kebencian kita kepada seseorang, dan sehingga marah dan benci ini menjadi akar pahit di dalam kehidupan kita, dan ini terus kita simpan di dalam kehidupan kita, ini akan menjadi satu hal yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan bukan hanya mengusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi ketika ada akar pahit di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak merasa tenang, tidak ada damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya kita saja, tetapi juga akan membawa dampak kepada kehidupan sosial kita terhadap orang lain. Bapak-Ibu setelah surga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita boleh bersama-sama melihat satu teladan daripada Yusuf. Yusuf semasa hidupnya dia disakiti oleh saudaranya, dia dijual, dan dia dipenjara dengan tidak adil. Maka dari hal itu tidak ada alasan untuk Yusuf tidak marah, benci, dan dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika kita membaca di dalam kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, disitu kita lihat bahwa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya pada masa itu. Nah, maka pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan di dalam kehidupan kita. Bahwa pengampunan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi merupakan langkah penting untuk menjaga hati kita untuk tetap kudus, tetap murni di hadapan Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama kita belajar untuk tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan benci di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bisa mengampuni bersama kita. Biar kita bisa mendapatkan damai sejahtera dan hubungan kita dengan Tuhan tetap semakin baik di dalam kehidupan kerohanian kita. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.